Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Wibin Gokil Oke kali ini saya akan berbagi tips dan trik Bagaimana caranya menggunakan saldo Shopee Pie Oke langsung saja yang pertama kita buka Shopee nya dulu Disini saya memiliki saldo Shopee Pie senilai Rp 299.900 Bagaimana cara menggunakannya Jadi saldo ini bisa kita tarik secara tunai melalui ATM Dan bisa kita belanjakan kembali Jika ingin menarik atau men-transfer ke bank rekening kita Cukup klik saldonya lalu pilih penarikan Dan jangan lupa Anda isikan nomor rekening dan nama pemilik rekening Anda disini saya sudah mengisikan BRI Jadi jika ingin melakukan penarikan tinggal kita klik disini nilai yang akan kita tarik Berapa contohnya 100 ribu atau berapa kan Nah jika itu konfirmasi jika ingin menarik Namun disini tidak akan saya tarik Melainkan akan saya belanjakan kembali Nah untuk membelanjakan kembali Kita cukup pergi ke toko Dan cari barang yang ingin kita beli Pembelian menggunakan Shopee Pie Harusnya harganya di bawah saldo kita Ataupun pas Benar-benar pas dengan saldo kita Jika lebih sedikit saja Kita tidak bisa menggunakan saldo Pie Nah untuk itu karena saya sudah menandai Jadi yang ingin saya beli itu sudah ini ya Harganya sudah sesuai Ntar dulu saya Nah yang ingin saya beli adalah ini ya VR Box Harganya 295 ribu Jadi masih bisa saya gunakan Untuk pembayaran melalui Shopee Pie Jika ingin membeli ini tinggal cukup Kita klik Check out Terus Nah disini metode pembayaran bisa menggunakan Shopee Pie Biasanya kan saya menggunakan Indomaret Tapi disini sudah bisa menggunakan Shopee Pie Jika ingin menggunakan Shopee Pie Tinggal klik disini ya Klik Atau kita mau Indomaret bisa Tapi saya gunakan Shopee Pie Lalu konfirmasi Setelah itu Ini pengiriman 0 rupiah ya 2 sampai 4 hari Buat pesanan Kita buat pesanan Jumlah harus dibayar 295 ribu Metode pembayaran Shopee Pie Total di Shopee Pie saya 299.900 Bayar Masukkan pin Shopee Pie Saya masukkan dulu Konfirmasi Pembayaran berhasil Kami telah memberitahu penjual Untuk mengirimkan pesanan Anda Oke Nah ini telah masuk Dalam pengemasan ya Nanti setelah masuk dalam pengemasan Shopee telah menghukumi penjual Dan penjual Lakukan pengiriman disini Nah ini pemesanan saya yang Kemarin Oke mungkin cukup sekian Tutorial kali ini Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Dan jika Anda menyukai video ini Silahkan di Share ke teman-teman Anda Terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.